Untuk mengerjakan soal ini, kita dapat menggunakan dua rumus yang sudah saya tulis di sini. Langkah pertama, kita harus mencari dua buah koordinat pada garis tersebut. Yang pertama, koordinatnya di sini, yaitu 2,0. Selanjutnya, yang di sini. Ini adalah koordinatnya 0,1. Lalu, koordinat yang 2,0 ini saya anggap sebagai x1,y1. Dan koordinat 0,1 saya anggap sebagai x2,y2. Selanjutnya, untuk mencari gradien dari garis tersebut, kita gunakan rumus nomor 1. Maka, m sama dengan y2nya adalah 1, dikurang y1nya adalah 0, per x2nya adalah 0, dikurang x1nya adalah 2. Maka kita dapatkan 1 dikurang 0 adalah 1, per 0 dikurang 2 adalah minus 2. Maka, ini sama dengan minus setengah. Sehingga, gradien dari garis tersebut adalah minus setengah. Selanjutnya, untuk mencari persamaan garisnya, kita gunakan rumus nomor 2. Maka, y dikurang y1nya adalah 0, sama dengan m-nya adalah minus setengah yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Buka kurung, x dikurang x1nya adalah 2. Lalu, y dikurang 0 adalah y, sama dengan minus setengah ini akan saya kalikan distributif ke dalam sini. Sehingga, minus setengah dikali x menjadi minus setengah x. Lalu, minus setengah dikali minus 2, hasilnya adalah plus 1. Sehingga, persamaan garis dari soal tersebut adalah y sama dengan minus setengah x plus 1. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.